Mesin mobil kembali menderu, menyusuri daerah Sumedang untuk mengulik potensinya. Lazimnya, ikan air tawar yang banyak dibudidayakan adalah ikan khusus konsumsi. Namun lain ceritanya dengan ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat kampung perikanan Ciburial yang bernilai fantastis. Ikan dewa terbilang masih jarang dibudidayakan karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Disebut juga dengan ikan masir, semah atau ikan kancera ini termasuk salah satu ikan yang mendiami perairan Indonesia yang memiliki aliran sungai deras dengan kualitas air yang terjaga. Nah kalau ikan dewa di tempat lain biasanya dikeramatkan tapi di tempat ini justru dibudidaya dan dikomersilkan. Dan di kolam ini pun jumlah indukannya ada sekitar 200 ekor ya Kang ya? 200 ekor lebih lah. Mantap. Untuk indukannya, indukannya kalau indukan. Sekarang kita mau nyortir indukan ikan dewa. Nyortirnya pakai itu tuh, jaring yang lebih gede. Tahapan budidaya ikan dewa yang tidak boleh terlewat adalah proses pemijahan. Pertama-tama kami harus memisahkan ikan yang sudah siap menjadi indukan. Untuk mempermudah proses sortir, kami pun menyisir tepian kolam menggunakan jaring. Setelah terkumpul, barulah indukan siap diambil. Hampir aja dapet. Langsung lepas. Karena emang selicin itu dan geraknya juga cepat banget. Sebagai penghuni arus deras yang berbadan ramping, membuat gerakan renang ikan dewa sangat gesil. Ini usia berapa nih, Kang? Ini usia hampir 8 tahunan. 8 tahun? Buatnya itu 4 kiloan. Berat juga sih ini, antep. Wah, gede. Kalau ini kelihatan nggak, Kang? Jantan atau betinanya? Itu betina. Betina 8 tahun. Ikan yang bisa masuk kategori indukan adalah ikan yang menginjak usia 2 tahun dengan berat minimal 2 kilogram. Kualitas indukan ikan dewa ditentukan dari ukuran. Semakin besar, maka semakin bagus telur yang dihasilkan. Jadi emang kalau ikan dewa ini bentuknya lebih panjang. Kepalannya agak bulat juga. Tenang, tenang. Nggak aman nih megangnya ya? Aman? Yang tangan bisa di depan, yang kiri di belakang bisa. Baru bilang aman, udah lepas. Indukan yang terpilih selanjutnya di karantina untuk proses pemijahan. Bakar-bakar kali ini semakin terasa spesial dengan hidangan yang spesial. Dulunya, ikan dewa merupakan sajian khusus para raja dan bangsawan. Berkumpul bersama sambil menikmati hasil bakaran, memang menjadi momen berdekat ketika camping. Ikan dewa ini dibandingin sama ikan lain, dagingnya lebih lembut. Jadi begitu masuk mulut, langsung lumen. Apalagi ini olahnya kan dibakar, jadi kulitnya itu crunchy dan ada rasa smoky-nya. Jadi menambah cita rasa gitu. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Deru roda mobil, saya arahkan menuju barat. Melintasi kebun raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hari ini saya mau melakukan smart patrol bersama teman-teman polisi hutan dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah kira-kira nanti bisa dapet apa aja? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberhasilan program smart patrol sangat bergantung pada kesiapan tim dan kelengkapan peralatan. Nah ini lagi pengecekan alat-alat yang perlu kita bawa sebelum nanti masuk ke hutan. Ini ada HP Android ya, karena pengisian di lapangan kita menggunakan aplikasi smart patrol. Aplikasi ini bukan hanya sebagai alat untuk mengumpulkan data, tetapi juga dirancang untuk membantu perlindungan kawasan konservasi. Jadi sekarang kita mau memetakan lokasi-lokasi yang akan kita kunjungi hari ini untuk patrol dan sekalian kita mau pengamatan ya Pak. Gede Pangrango, wei hari! Di era modern, penggunaan teknologi telah menjadi bagian integral dari konservasi satualian. Para peneliti dan konservasionis menggunakan kamera perangkap atau kamera trap untuk memudahkan tugasnya. Ini udah dipasang berapa hari di sini Pak? Ini udah hampir 20 hari. Udah 20 hari? Wow! Nah ini jadi salah satu kegiatan kita kalau lagi smart patrol kayak gini itu mau memantau satwa-satwa di Gunung Gede Pangrango ini ada apa aja. Khususnya satwa-satwa yang masuk kategori dilindungi. Perangkat ini memungkinkan para peneliti untuk mengumpulkan data tentang populasi satwa liar tanpa harus mengganggu habitatnya. Alat ini dapat mengambil gambar atau video secara terus menerus karena dipicu oleh gerakan atau panas yang terdeteksi. Pemilihan lokasi yang tepat untuk memasang kamera trap jadi langkah penting dalam keberhasilan pemantauan. Sumber air seperti sungai atau danau seringkali menjadi titik kumpul bagi satwa liar. Ini salah satu contoh hasil. Ini yang udah dari kemarin-kemarin? Iya kemarin. Ini salah satu video tangkapan macan tutul. Wih besar banget ya Pak? Lumayan deh dewasa banget. Ini jantan ini. Karena populasinya menurun drastis, predator puncak ini telah menjadi fokus perhatian dunia. Ini jalannya lumayan bikin ngos-ngosan juga ternyata. Karena menanjak banget. Apalagi ini licin. Jadi kita harus hati-hati supaya tidak terpleset. Bukti lain yang memperkuat adanya macan tutul di gedepang Rango adalah bekas cakarannya. Ini sampai bawah ini ya. Nah ini dia kita nemuin salah satu pohon yang biasanya sama macan tutul itu dibuat untuk cakar-cakar. Jadi ini pohonnya itu adalah pohon puspa. Diakini kenapa pohon puspa ini jadi tempat buat cakar-cakarnya macan tutul itu. Karena mengandung sebuah senyawa yang bisa menetralisir kuman-kuman yang ada di kuku. Jadi kalau cakar-cakar disini jadi bersih gitu kukunya ya. Bekas cakar macan tutul Jawa di sekimawaliki adalah acuan untuk pemasangan kamera trap. Diakini macan tutul akan melewati jalur yang sama sebagai penanda wilayah kekuasaan atau teritori. Sejak akhir Desember hingga akhir Maret, jalur pendakian Taman Nasional Gunung Gede Pang Rango ditutup guna pemulihan ekosistem. Nah ini aja kita menemukan bekas pembakaran pendaki liar atau pendaki ilegal. Karena ini merupakan jalur trek untuk naik gunung. Sekalian nanti kita pasang kamera trap untuk mematuh pendaki ilegal juga. Sengaja dipasang disini untuk nanti kalau misalnya dapat pendaki liarnya bisa kena blacklist. Makanya pasangnya di deket-deket sini ya Pak. Daftar kepunahan tidak hanya berisi ragam fauna tetapi juga flora. Termasuk pohon saninten atau kastanopsis argentea. Merupakan pohon asli Indonesia yang sudah masuk daftar hampir punah. Pohon yang sering disebut rambutan hutan ini menjadi tempat bersarang dan mencari makan bagi satwa burung dan mamalia. Karena pohon saninten memiliki tajuk yang lebar dan buah sebagai sumber makanan. Nah ini suara apa ini? Nah ini ada suara oa. Wah ternyata disini juga menjadi habitat untuk oa. Ini gak jauh suaranya, deket tapi kita belum bisa lokasiin dimana oa-nya. Wah itu ada pergerakan apa itu Pak? Itu Lutung itu. Wah. Salah satu dari lima perjumatan yang ada di gini-gini tangrangan. Oh iya iya. Dia ternyata bergerombol gitu ya, ada banyak itu Pak ya? Wah. Ya dia biasanya hidup itu berkeluarga dan sampai 12 ekor deh satu kelompoknya. Satu kelompoknya 12 ekor. Wah beruntung banget kita lagi jalan nih. Terus ternyata ada pergerakan pas dilihat ternyata itu adalah Lutung. Lutung merupakan hewan arboreal yang lebih banyak beraktifitas di atas pohon. Pada pagi dan sore hari, Dracipithecus auratus ini menghabiskan waktu untuk berburu makanan. Selain pucuk daun, mereka menyukai buah, bunga, dan tunas muda. Di mana tadi? Pindah ke dalam kah dia? Nah ini kotorannya nih ya. Dan kita kalau lagi ngamatin Lutung itu sehati-hati. Oke. Dia suka usil. Iya, iya, iya. Kadang-kadang itu kuat-kuat atau kencingin kita gitu. Nah untung tadi kita nggak pas di bawahnya ini cuma jarak berapa meter dari kita? Dia ngeliat kita langsung ngeluarin kotoran kayak gini. Untung aja ya? Untung aja. Di dalam hutan ini tak hanya terdapat satwa dan tumbuhan namun juga sumber kehidupan seperti air. Nah jika ada satupun yang punah maka seluruh ekosistem akan terganggu. Dan tak hanya hewan namun kita sebagai manusia juga akan merasakan dampaknya. Ikuti jejak saya, jejak Patu Alang. Kita mau coba naik ke obstacle kedua ya. Lanjakan 45 derajat nih. Kita mau coba naik kecuali. 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 Terima kasih.